assalamualaikum salam sehat bro saat saya membuat alat untuk kesehatan penghasil pulsa untuk lengkapnya bisa kalian lihat videonya di sini adresnya ada pada deskripsi kemudian ada dua komentar yang sudah mencoba dan berhasil hanya minta menggunakan step up jadi akan saya coba tapi ada satu pertanyaan lagi bahwa menggunakan PWM beli bisa atau tidak ini saya sudah beli ini memang murah sekali bro kalian perhatikan ini saya beli sekitar 13.000 jadi memang lebih baik kalian kalian beli saja Oke agar tidak salah saya gambar saja rangkaiannya rangkaian dasar seperti ini pasti semua ppm ke ini yang umumnya seperti modul-modul ini PWM ini satu kilo kemudian ini menggunakan yang satu m4148 ini idem kemudian ini menggunakan 100 kilo tensiometernya dan ini menggunakan 100 nanofarad atau 104 ini persis sama bro sudah saya cek dan rangkaiannya seperti ini ini pin Oke saya saya gambar saja IC 55 nya terlihat ini 55 nya ini di pin 7 kemudian 2 dan 6 digabung ke potensiometer tengah 1 ground 5 kapasitor ini juga 104 48 digabung VCC kemudian output Oke kita akan fokus dahulu ke PWM jadi ini disebut dengan rangkaian PWM ingat cari saja yang paling murah nanti ini bagusnya sudah ada saklarnya kalian perhatikan jadi lebih mantap beli memang daripada buat tapi kalian harus mengerti cara kerjanya Hai jadi ini rangkaian standar dari PWM atau kita ukur saja Hai sekalian saja saya akan menggunakan charger atau powerbank bis kenapa saya menggunakan charger atau powerbank agar tidak terlalu besar Hai inputnya jadi saya menggunakan ini saja sekalian step-up Hai paham ya bro jadi kalian kalau ingin membuat butuh PWM Hai step-up Hai atau dan transistor tip 41 nanti kita lihat saja perbedaannya Hai keakan saya pasang dahulu positif negatifnya ke inputnya saya solder dahulu Hai ke ini rangkaiannya menggunakan MOSFET di paralel Hai jadi saya gambar satu saja sorry ini ada resistor Hai kemudian ini ada resistor juga dari PCC Hai kemudian ini 100 Ohm ini mungkin rangkaiannya berbeda sedikit bro ukurannya tapi prinsipnya sama ini kanal n Hai kemudian sudah tidak ada lagi yang akannya akan saya buktikan saja dahulu jadi saya menggunakan charger kita lihat Hai jangan sampai terbalik ini keterangannya ada bro di belakangnya biasanya positif negatifnya Hai saya cek ulang Hai ke sudah saya pasang kalian perhatikan Hai jadi untuk mencoba awalnya kalian gunakan led saja bila menggunakan power powerbank atau charger kalian gunakan resistor 330 Ohm saja jangan terlalu kecil jangan terlalu besar Hai jadi ini positif negatif positif negatif Hai keterangan lengkap bro saya coba saja dahulu jadi nantinya lednya harusnya bisa redup bisa terang saya masukkan Hai sudah saya nyalakan ini enaknya ada on off-nya Hai sudah nyala lihat bro saya putar ya benar Hai jadi PWM nya bekerja Oke akan saya tunjukkan bahwa ini tidak merubah frekuensi hanya lebar pulsa Hai untuk melihatnya saya menggunakan osiloskop ini saya saja Oke yang akan saya tunjukkan adalah kalian perhatikan bahwa yang berubah lebar pulsa ini outputnya bentuk gelombangnya Hai ini frekuensinya terbaca 20 kilohertz kemudian duty cycle nya 75% kalian perhatikan lebar pulsanya gelombangnya jadi bila diputar frekuensinya tetap yang berubah hanya duty cycle nya saja jadi pahami PWM saya perkecil kalian lihat terbaca bro frekuensinya tetap frekuensinya tetap duty cycle nya berubah dan bila lebar pulsa yang height nya lebih kecil dia akan redup saya perkecil lagi tambah kecil redup saya perbesar lebar pulsanya besar hampir 50% terang bila 100% tambah terang oke ini 100% tidak terbaca karena 100% jadi tidak ada gelombang saya kecilkan lagi 90% paham ya bro maksudnya PWM oke untuk PWM untuk membuktikannya jadi bila kalian ingin merubah frekuensinya yang dirubah kapasitor ininya saja jadi akan saya coba paralel saja cari saja pin tengah dari potensiometer karena tiap modul berbeda ke ground oke kita coba saja oke bro agar terlihat perbedaannya saya menggunakan 0,1 micro saja polaritas artinya positif negatifnya jangan terbalik jadi kalian paralel saja di rangkaian aslinya untuk merubah frekuensi jadi paling cepat menggunakan 100 nano bila ingin memperlambat kalian paralel saja contoh disini menggunakan 0,1 micro pin tengah potensiometer kalian lihat pin tengah terlihat loh pin tengah dan ground ground input jangan ground motor tapi ground inputnya oke sudah kuat saya coba saja oke saya nyalakan saya ukur saja oke saya nyalakan oke saya coba putar kalian lihat frekuensi jadi yang berubah ini lebar pulsanya tapi frekuensinya jadi masih terlihat menyala tidak berkedip kalian lihat pulsanya dan frekuensinya 122 Hz terbaca bro ya yang awalnya 200 kg sorry yang awalnya 19 kg saya lupa menjadi 122 Hz oke ini bila kita putar kalian lihat gelombangnya akan full saya perkecil lebar pulsanya akan kecil oke mudah-mudahan kalian paham apa itu PWM kemudian akan saya ubah saja ke aslinya oke saya ukur dahulu step up nya apakah bekerja ini kalau nggak salah sudah maksimum 2528 ukur dahulu ya 28 jadi sudah maksimum ya benar saya rapihkan dahulu oke sudah jadi ini kenapa saya menggunakan tip 41 karena saya lebih suka karena lebih aman daripada menggunakan mosfet seperti ini karena bila menggunakan mosfet dayanya tidak bisa kita atur oke saya gambar saja yang saya buat ini jadi ini tip 41 kemudian ground ini ground input jangan salah bukan ground output ground input modul atau input charger ini B B nya saya ambil dari pin 3 output 55 kalian perhatikan ini saya suntik disini di R100 Ohm ingat setiap modul berbeda prinsipnya kalian ambil dari pin 3 IC 55 nya jadi ini pin 3 ini saya menggunakan 2 kg kemudian output nya ini menjadi negatif sedangkan ini yang sering ditanyakan step up nya ini positif paham ya bro jadi emitter boleh diambil dari ground step up jadi output untuk pengobatannya ini positif ini negatif kenapa 2 kg jadi ini aman nya bila menggunakan tip 41 atau transistor ini tujuannya saya agar arus IC IC maksimum sekitar 200 sampai 300 mA kalian pahami ini dahulu jadi bila kalian kurang besar nanti dayanya tinggal kalian perkecil yang pasti dengan cara ini bila terjadi short pada output tidak ada yang rusak paham ya bro tapi bila kalian menggunakan mosfet seperti ini bila terjadi short maka minimum mosfetnya yang rusak jadi kalian coba coba saya disclaimer dahulu karena saya juga belum mencoba karena ini untuk kesehatan jadi yang sudah pengalaman saja nanti hasilnya tolong beritahu saya baik buruknya tapi yang jelas ini sudah sangat aman bila menggunakan tip 41 jadi ini contoh menggunakan step up atau ada juga yang menggunakan trafo jadi bila menggunakan trafo saya gambar saja nanti salah ini sama tip part 1 ambil groundnya di input sini kemudian seperti video yang pernah saya lihat masuk ke trafo CT220 jadi yang digunakan 9 dan 9 contohnya CT tidak digunakan paham ya bro jadi ini VCC ini bila menggunakan trafo ini outputnya sedangkan bila menggunakan step up seperti ini oke mudah-mudahan kalian paham untuk ini saya set dahulu saya set dahulu ini di 12 ini maksimum 28 volt jadi step up juga tergantung kalian bisa yang lebih besar juga boleh tapi skematika seperti ini oke akan saya coba dahulu saya set di 12 volt saja saya mencoba lampu saja oke ini hanya membuktikan bahwa rangkaian bekerja saya pasang ini sudah saya set di 12 volt sudah nyala jadi ini yang paling kecil saya perbesar kalian lihat mantap bukan jadi rangkaian ini bekerja bro oke mantap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2